hai 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 apa kabar semuanya hari ini langsung akan melanjutkan materi kita kelas 5 oke kita akan masuk ke bab 8 untuk bab 8 kita akan belajar tentang negara pada disini kita akan belajar dari 3 ini dulu langsung kasih yang pertama tongshue tongshue itu artinya teman sekolah atau schoolmate ini English nah untuk goresan dari tongshue maksudnya akan hanya yang tongnya karena karena xue nya kita sudah belajar di bab sebelumnya oke nah untuk tong perhatikan goresannya i er san si u liu oke jadi ada 6 goresan untuk tong ya tong itu bisa diartikan sesuatu yang sama ya tongshue jadi karena dia satu sekolah jadi kita teman sekolah oke tongshue punya teman sekolah oke nah silahkan dicatat untuk mandarin pingin dan matinya lalu dibawah juga salin goresannya oke berikutnya kita masuk ke pasangan berikutnya adalah yaudah yaudah itu bisa diartikan ada beberapa atau ada yang ya bisa juga atau ada yang gitu ya yaudah nah bisa juga diartikan ada yang oke nah atau in English is some some of them ya oke yaudah oke nah untuk yaudah langsung tidak akan kasih goresannya karena yaudah sama te itu sudah kita sering pelajarin ya di babak sebelumnya yaudah sudah ada ada te juga sudah pernah jadi langsung kita akan kasih goresannya berikutnya silahkan langsung disalin di buku catatan mandarin ini dan artinya oke goresannya tidak perlu nah yang berikutnya adalah chong wo ren ya chong wo ren chong wo ren ya artinya selalu itu juga sering kita pelajari ya oke yang ubat setelah dengan misalkan yang pusatnya pakai gaut akar tan Está jubah tangan kata dari supaya ketubahwhere light-nya Oh Imen Er. San. Si. Oke, mudah sekali garisannya. Dan pada garisan, lalu benar-benar tentu kuo. Perhatikan kuo-nya. I. Er. San. Si. U. Liu. Si. Pa. Jadi ada delapan goresan untuk kuo. Oke. Nah, silakan dicatat di buku catatannya. Zong wo ren. Yang bahasa Mandarin-nya. Lalu kiri-nya. Artinya, lalu di bawahnya silakan ditulis goresan dari zong dan juga kuo. Kalau sudah, di bawahnya adalah zong ko-nya. Ini adalah zong ko-nya. Ini adalah zong ko-nya dalam kalimat. Yang artinya adalah beberapa teman saya, teman seolah saya, itu ada yang orang China. Yang artinya adalah zong ko-nya. Yang artinya adalah zong ko-nya. Yang artinya orang China di sini, orang yang asli dari China. Oke, ini silakan dicatat. Oke, kalau sudah dicatat atau ada yang tidak mengerti, silakan nanti dilihat dari lesson plan-nya. Ada lesson plan di Google Classroom. Silakan dilihat, ada semua ini. Di sana, kalau di sini masih belum jelas. Oke, kalau masih lihat lesson plan-nya juga masih belum jelas. Boleh langsung mengeluarkan lause. Nah, untuk tugasnya, masih seperti biasa. Yang lause kasih adalah goresan dari yang dikasih saja. Silakan disalin 4 kali. Dari hong, chong, sama kuo. Goresannya masing-masing disalin 4 kali. Lalu, di buku latihan ya. Lalu, berikutnya, kosa katanya. Hong shui disalin 4 baris. Juga disalin 4 baris, cumpul dan juga disalin 4 baris. Di buku latihan dan dikumpul paling lambat minggu depan melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. See you.